Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sinta di channel Bond Weekends Jadi sebelum kita bahas-bahas lebih lanjut tentang dunia CPNS Pertama-tama aku tuh ingin ucapin ke kalian selamat tahun baru Semoga tahun ini membawa keberkahan untuk kita semua Dan semoga aja di tahun ini terdapat recruitment CPNS ya teman-teman Jadi untuk kalian yang memiliki impian menjadi CPNS pada tahun 2021 Semoga bisa terlaksana teman-teman Dan dikabulkan ya, semoga aja Jadi teman-teman ini adalah video pertama saya di tahun 2021 Semoga kedepannya channel Bond Weekend ini bisa semakin maju lagi Semakin kreatif lagi, semakin bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman Cuman jangan lupa buat support kita Biar kita tuh selalu semangat bikin videonya Caranya klik like, tinggalkan komentar Serta subscribe Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Kita harus bikin video apa untuk kalian Siapa tau kalian punya ide-ide atau saran-saran Atau kalian tuh ingin tau apa tentang CPNS Kalian bisa komentar di kolom komentar Siapa tau kita bisa bikinin video itu buat kalian teman-teman Oke, dalam video kali ini saya ingin bahas Tentang tahapan tes seleksi CPNS Jadi kenapa aku tuh bikin video ini Karena aku yakin Yang ingin ikut seleksi CPNS Bukan hanya mereka-mereka yang sudah berpengalaman mengikuti seleksi CPNS Tapi bisa juga ada fresh graduation Yang baru lulus kuliah, yang baru lulus SMA Yang pingin ikut seleksi CPNS juga teman-teman Kalian bisa tonton video ini Karena aku mau bahas tentang tahapan seleksi CPNS Karena itu benar-benar basic banget Walaupun basic, tapi itu sangat penting teman-teman Karena dengan kita tau tahapan tes CPNS itu apa aja Kita bisa lebih prepare secara dini Harus mempersiapkan diri seperti apa teman-teman Kayak gitu Daripada kalian udah mendekati rekrutmen CPNS Tapi kalian kaget Oh ternyata tahapan seleksi CPNS itu ada ini, ini, ini Dan kalian itu belum tau sama sekali Lebih baik kalian tau dulu tahapan CPNS itu apa aja Biar saat CPNS itu dibuka rekrutmennya Kalian udah gak terlalu kaget dengan tahapan-tahapan Yang akan kalian lalui teman-teman Dan kalian bisa persiapkan secara dini Baiklah kita akan langsung bahas ya teman-teman Untuk tahapan-tahapan rekrutmen CPNS Jadi tahapan yang awal banget dari seleksi CPNS Yaitu seleksi administrasi Dimana pada seleksi administrasi ini Kalian harus mengupload berkas-berkas elektronik kalian Di sebuah situs web Kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya di SSCN.BKN.GO.ID Jadi kalau untuk next periode kita masih tunggu ya teman-teman Webnya apa Jadi intinya kalau tahun-tahun sebelumnya itu Berkas-berkas atau dokumen pribadi kalian Kalian scan Kalian elektronikan Dengan file yang dibutuhkan Oleh instansi kalian teman-teman Misalnya PDF atau JPG atau apa Gitu kalian sesuaikan tipe file-nya Dan beserta ukuran file-nya Jangan sampai tipe file dan ukuran file-nya salah Dan jangan sampai juga kalian salah upload dokumennya teman-teman Itu bisa berakibat fatal Jadi intinya pada proses seleksi administrasi ini Kalian harus mengupload dokumen-dokumen pribadi kalian Dokumennya itu apa aja Biasanya seperti KTP, ijasa, transkrip, akreditasi Dan sebagainya teman-teman Biasanya keberagaman jenis dokumen Bergantung kepada persyaratan masing-masing instansi yang kalian daftar Dan masing-masing instansi juga berbeda-beda Ada yang cukup upload dokumen di web tersebut Ada juga yang menginginkan berkas fisiknya dikirim melalui Post teman-teman atau jasa pengiriman yang lain Jadi kalian harus cermat banget terhadap Tahapan seleksi administrasi Yang diterapkan pada instansi yang kalian lamar Karena setiap instansi itu bisa berbeda-beda Jenis dokumennya Dan tata cara pengumpulannya Itu teman-teman Jadi gak bisa disamaratakan ya Karena bisa berbeda-beda Apabila kalian sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi Karena kalian sudah sesuai kualifikasinya dengan kualifikasi formasi yang dibutuhkan Maka kalian akan dijadwalkan mengikuti SKD Yaitu seleksi kompetensi dasar Dimana di SKD ini kalian harus mengerjakan soal-soal yang terdiri dari tiga jenis teman-teman Yang pertama ada TWK Yaitu tes lawasan kebangsaan Yang kedua ada TIU Tes intelijensi umum Dan yang ketiga ada TKP Tes karakteristik pribadi Masing-masing dari tiga jenis tes ini memiliki tipe soal yang berbeda-beda teman-teman Oleh karena itu kalian harus memperdalam Apa itu TWK Apa itu TIU Apa itu TKP Bagaimana contoh-contoh soalnya Dan bagaimana cara mengerjakannya Masing-masing jenis tes ini memiliki passing grade yang harus kalian lampaui Jadi contohnya aja Ini tentang passing grade yang diterapkan pada periode CPNS 2019 Menurus permenpan RB nomor 23 tahun 2019 TWK nya itu passing grade nya 65 TIU 80 TKP 126 Jadi masing-masing formasi itu punya passing grade yang berbeda-beda Jadi ada formasi umum Formasi kumlot Formasi disabilitas Formasi disabilitas itu memiliki passing grade yang berbeda-beda teman-teman Itu adalah salah satu contoh passing grade nya Jadi Dari soal-soal TWK, TIU, TKP Kalian harus semuanya melampaui passing grade nya Satu nomor soal di TWK dan TIU Itu bernilai 5 poin Kalau kalian bener Tapi kalau kalian salah Satu soal di TWK dan TIU Itu tidak ada nilai minus Maka 0 teman-teman Kalau misalnya di TKP itu Kalau misalnya di TKP tidak ada pilihan ganda yang salah Hanya saja skor poinnya dari 1 sampai 5 A, B, C, D, E Misalnya tuh yang A poinnya 1 B poinnya 2 C poinnya 3 D poin 4 Dan E poinnya 5 Gitu teman-teman Karena dia karakteristik pribadi Maka setiap jawabannya terdapat poinnya Tidak ada yang salah Nah jumlah soal dari masing-masing tesnya Yaitu TWK itu jumlahnya 30 soal teman-teman Dan masing-masing poinnya itu Kalau bener tuh 5 poin Jadi kalian kalau misalnya bener semua Ya 30 kali 5 teman-teman Yaitu 150 poin Selanjutnya kalau misalnya TIU adalah 35 soal Dimana kalau kalian bener semuanya Yaitu 35 kali 5 Jadi kalau misalnya TIU kalian bener semua Yaitu 5 poin kali 35 Sama dengan 175 Selanjutnya TKP Jumlahnya 35 soal Kalau kalian bener semua nih TKPnya Itu 5 poin juga Dikalikan dengan 35 teman-teman Hasilnya 175 Maka semuanya digabungkan Maka semua bisa digabungkan Menjadi integrasi nilai SKD kalian teman-teman Itu sih gambarannya Jadi menurutku Kalian jangan terbebani Aduh aku harus bener semua nih Gitu enggak Yang penting kalian Dapat penilai terbaik Versi kalian Dan melampaui pacing gradenya Teman-teman SKD ini Apabila kalian udah selesai nih Kalian datang ke sebuah lokasi tes Kalian ngerjain Di depan komputer Karena menggunakan sistem CAT ya teman-teman Karena tidak menggunakan kertas lagi Menggunakan komputer Waktu selesai Dan skor akan muncul di monitor kalian Skor SKD kalian keberapa Dari skor SKD kalian Itu akan di Rankingkan dengan Lawan-lawan atau pesaing kalian yang mendaftar dalam satu formasi Jadi SKD ini Diambil Tiga kali formasi Lawan Agar bisa masuk ke SKB Maksudnya gimana kak Maksudnya gini Apabila terdapat satu formasi dengan kuota satu peserta Yang daftar itu ada 10 misalnya Maka yang berhak masuk ke SKB adalah Mereka-mereka yang nilai SKD nya melampaui pacing gradenya Dan mendapatkan ranking 1, 2, 3 Karena tiga kali formasi Tiga kali satu kuota formasi Yaitu tiga kuota kursi Maka diambil ranking 1, 2, dan 3 Kalau misalnya Ada 6 orang Dari formasi tersebut yang lolos pacing graden Yang penting yang masuk ke SKB Yaitu Mereka yang nilai SKB nya terbaik Yang di ranking 1, 2, dan 3 Jadi intinya Tidak hanya lolos pacing gradenya Yang kalian butuhkan Tapi Lolos perenkingan Kalian harus bisa Masuk ke perenkingan Kalau misalnya kalian pengen jadi CPNS Tahapan ketiga adalah SKB seleksi kompetensi tidak Dimana SKB ini adalah tes lanjutan Untuk kalian yang masuk perenkingan di SKD teman-teman Jenis tes dari SKB Biasanya ini yang inti dan pokok adalah SKB CAT Dimana mirip seperti SKD Mengerjakan soal-soal dengan komputer Tapi isi soal-soalnya ini sesuai dengan Jabatan formasi kalian Bukan Disamaratakan Bukan Karena Berbeda-beda Tiap bidang Dari formasi yang kalian daftar Misalnya nih Kalian daftar di Keperawatan Dengan kalian yang mendaftar di guru Pasti itu akan berbeda ya teman-teman Karena Bidangnya Berbeda Tidak menutup kemungkinan Di SKB ini terdapat Jenis tes lain selain SKB CAT Ini sesuai dengan instansi kalian Misalnya seperti tes kesehatan Tes psikotest Tes Just money Dan Sebagainya Jadi ini disesuaikan dengan Instansi kalian daftar Teman-teman Jadi gak bisa disamaratakan Kayak waktu saya seleksi SKB aja Itu Ada tes kesehatan Ada wawancara Ada SKB CAT Ada Psikologi juga Gitu jadi beda-beda Yang penting Tutup semangat Dan cari Nilai sebaik-baiknya Karena Bobot SKB ini Besar banget Teman-teman Tahapan selanjutnya Maka Nilai kalian Akan diintegrasi Integrasi Yaitu tahapan 4 Integrasi nilai Dimana Nilai kalian akan diintegrasi Dari nilai SKB kalian Dan SKB kalian Dimana bobotnya SKB 40% Dan SKB 60% Tuh kan saya bilang apa SKB ini bobotnya gede banget Jadi kalian harus Dapat nilai sebaik-baiknya Agar tidak tersalip dengan pesaing kalian Dan Yang lolos integrasi nilai ini Misalnya seperti tadi contoh di awal Formasi kuotanya 1 Yang masuk ke SKB kan Tadi kan ada 3 kan 3 kali formasi Maka Yang lolos integrasi nilai SKB ini Yaitu cuma 1 Teman-teman Tahapan yang kelima Tahapan yang kelima adalah Pengumuman kelulusan dan pemberkasan Dimana Setelah integrasi ini diumumkan Satu orang yang lolos menjadi juara Ini akan diumumkan Dan akan melalui pemberkasan Tapi jangan pede dulu Walaupun kalian lolos di tahap integrasi nilai ini Kamu masih bisa gagal di pemberkasan akhir Jadi Tahapan pemberkasan ini juga Masih duduk-dug Jangan sampai ada dokumen-dokumen kalian yang keliru Kurang sesuai dan sebagainya Jadi Karena mumpung masih awal banget Kalian bisa perbaiki dokumen-dokumen kalian yang belum sesuai Misalnya nama di KPP kalian Berbeda ejaan Dengan ijasa kalian Itu udah mulai kalian harus Mikirin gimana solusinya Kalian bisa nanya ke Distruk Capil Untuk permasalahan identitas kalian Jadi intinya Pemberkasan ini Adalah tahapan Untuk mendapatkan NIP yaitu nomor induk pegawai Kalau misalnya kalian longas di pemberkasan Kalian bakal dapet NIP Dan bakal turun SK CPNS Serta selanjutnya akan Bekerja di penempatan kalian Tapi kalau misalnya Kalian gak loas pemberkasan Maka kalian bisa Jadi ada TMS atau BTL BTL adalah berkas tidak lengkap Dan TMS adalah tidak masuk Syarat teman-teman Kalau TMS tidak masuk syarat Yaudah berarti kalian Gak bisa dapet SK CPNS Jadi itulah tahapan-tahapan Seleksi CPNS Pada umumnya ya teman-teman Gimana nih Kalian udah semakin paham Atau semakin bingung Atau semakin Gimana nih Kalian bisa tulis Di kolom komentar Setelah kalian nonton video ini Kalian Semakin paham Atau kalian Malah tambah bingung ya teman-teman Oke lah semoga kalian bisa Lebih paham Dan video ini bisa bermanfaat Untuk kalian semua ya teman-teman Yang mempersiapkan diri Baikuti Next seleksi CPNS Semoga bisa berhasil semuanya Bisa sukses Dan kita bisa Bisa jadi Rekan kerja Menjadi pegawai negeri sipil Baiklah Sekian dulu Jangan lupa Buat support selalu Channel ini Caranya Klik like Tinggalkan komentar Serta subscribe Jangan lupa buat share Ke teman-teman kalian ya Teman-teman Di seluruh grup Whatsapp kalian Terima kasih